Pemirsa Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai wadah himpunan ulama dan cendikiawan muslim dalam melaksanakan perannya di tengah masyarakat yaitu berkewajiban membina umat islam. Ya, MUI memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan pemahaman keislaman dan tuntutan kehidupan keberagamaan islam. Dalam membina umat islam, MUI memiliki program-program dalam meningkatkan pemahaman tentang ajaran islam kepada masyarakat. Majelis Ulama Indonesia memberikan inovasi dan ajaran dalam menyubarkan ajaran islam dengan membawa teknologi dalam pengembangan kualitas masyarakat. Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Arso, mengatakan bersyukur atas keberadaan MUI saat ini di Kabupaten Toba karena dulunya masih Tapanuli Utara berdirinya MUI di tahun 1980 hingga saat ini dapat eksis. Keberadaan MUI di daerah Tapanuli dari dulu hingga saat ini selalu mendukung dan bersinergi dengan pemerintah setempat dalam memajukan daerah maupun kerukunan umat beragama. Keberadaan umat muslim di kawasan telah mampu menjaga kerukunan umat beragama. Bahkan ulama selalu mampu bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kepada para pengurus MUI, pihaknya berharap agar pengurus MUI pada Kabupaten Tapanuli tetap bersinergi dengan pemerintah setempat dalam menjalankan dan menjaga nilai-nilai luhur antarumat beragama. Dengan perjalanan sejarah sejak berdirinya MUI di Tapanuli Utara, Alhamdulillah saya kebetulan jabatan saya sebagai wakil ketua umum Majelis Ulaman Sumatera Utara yang diamanahkan oleh Pak Ketua Umum menjadi koordinator wilayah termasuk wilayah Tapanuli Utara ini. Begitu juga Tapanuli Utara dan Tokbah, Samusir dan Mbak. Oleh karena itu maka kami merasa mengharapkan semoga perjalanan sejarah keberadaan MUI sangat bagus. Karena pada waktu itu diamanahkan juga sesuai dengan perkembangan masa, dengan hubungannya dengan pemerintah sangat baik. Karena ada hal-hal yang diperlukan bahwa kehidupan sebagai orang beragama, walaupun Islam sebagai minoritas, tetapi memang ulama tepat diajak untuk bekerjasama.